Halo bulan April, gue sempat ke beberapa kota di Jerman untuk urusan kerja, tapi ada waktu yang lumayan luang lah untuk, apa namanya, gue jalan kaki dan ngambil foto. Rasanya beda dari moto di Indonesia gitu. Karena banyak hal yang baru aja sih sebenernya buat gue kali ya, jadi monumennya baru, gedung-gedungnya beda, mobil-mobilnya beda, orang-orangnya beda, jadi buat gue pribadi itu jadi dokumentasi perjalanan gue gitu. Dan ternyata memotret gedung, terus landscape gitu ya, pemandangan, terus street fotografi, moto orang, itu ternyata challenge-nya beda-beda. Dan gue kan baru memotret, dan satu baru, kedua, gue tidak melalui training khusus. Jadi memang ya pengen, pengen ada kamera, terus keluar, moto, that's the whole metodologi gue untuk belajar memotret. Nah itu, dari memotret yang beda-beda tadi, itu banyak banget yang gue temuin gitu ya, dan si memecahkannya itu satu-persatu gitu, jadi ngedering mulai ngeliat objeknya, ngeliat angle, kemudian ngeliat cahaya, kemudian nge-set si kameranya, bikin setting yang tepat, atau go auto, atau dan lain sebagainya itu, itu banyak banget. Dan ya ternyata gue suka banget dengan esensi memotret. Di Berlin, kemarin ketemu sama ada namanya David Solomon, dia fotografer dan filmografer. Dia sempat ngebahas tentang fotografi dengan David, dan gue baru mengerti esensi yang namanya mengabadikan momen gitu ya, bahwa ada orang jalan kaki, terus jika dibiarkan itu dia akan jalan, terus, dan si momennya lewat. Tapi dengan fotografi, dia jalan, terus, kita ambil, kita ambil, diabadikan, berhenti dia, dan momen itu jadi abadi. Gue baru tahu esensi itu gitu, dan semakin dikerjain, semakin happy gue dengan fotografi, dan semakin ingin gue untuk memotret gitu loh. Dan kemarin di Jerman itu lumayan dapet banyak objek baru, dan bentuk-bentuk yang gue tadinya juga gak ngeh bahwa itu tuh bagus gitu. Satu lagi yang gue temukan kemarin adalah gue, akhirnya gue memotret portrait. Jadi, berdiri, dan itu ternyata dapet angle baru yang bagus, karena selama ini gue pengennya landscape. Karena orientasi gue selalu internet, karena gue bergeraknya di internet, banyak fotografi yang gue lakukan itu untuk kepentingan sosial media atau intinya di internet. Dan itu, internet itu kan friendly untuk yang landscape gitu ya, bentuknya panjang. Kenapa? Karena screen-nya landscape, bukan, bukan apa namanya, bukan portrait gitu lah. Itu, kemarin gue juga baru nemu gitu ya, wah, portrait tuh ternyata gak bisa ngambil angle gedung yang, ah keren lah, keren. Dan, gue happy banget dengan apa yang gue temukan selama di Jerman kemarin, seminggu, bisa moto banyak, dan ini hasil-hasilnya. Cheers! Intro Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton